Saudara seorang pedagang melakukan pungutan liar terhadap rombongan wisatawan di area Kebun Teh di Subang, Jawa Barat. Pria itu menarik tarif 100 ribu rupiah untuk tikar yang disewakan kepada wisatawan. Video amatir memperlihatkan saat rombongan wisatawan asal Karawang diminta seorang pedagang membayar tarif 100 ribu rupiah untuk tiga tikar yang dipakai bersantai di Kebun Teh Desa Curug, Kedeng, Subang, Jawa Barat. Pria itu mendatangi rombongan wisatawan ini usai mereka beristirahat selama satu jam di area Kebun Teh ini. Wisatawan mengaku tak mengetahui jika tikar yang digunakan harus disewa dengan tarif 30 ribu per tikar. Usai viral, polisi dan saat Pol PP mendatangi pedagang yang melakukan pungutan liar dengan modus sewa tikar. Kepada petugas, pedagang tersebut mengaku dirinya biasa menyewakan tikar kepada wisatawan dengan harga 30 ribu per tikar. Dirinya pun meminta maaf atas perbuatan yang tak memberitahu terlebih dahulu kepada wisatawan terkait pungutan sewa tikar. Pedagang tersebut kemudian dibawa ke Polsek Jalan Cagak untuk membuat surat pernyataan tak lagi mengulangi perbuatannya. Mohon maaf, segala kealpaan minta 100, tapi saya nggak dicantumkan segitu sama uang kebersihan, terus serang. Sebenarnya ada 1 tikar 30 ribu ini Pak? Ah, enggak kalau ditawarin segitu, ada penawaran kan? Kalau 30 ribu, kasih 25 ribu, ya udah aja gitu.